Pendekar sadis, jilid 45. Gadis itu lalu menghampiri Tian Xin dan duduk pula di dekatnya, di atas rumput. Tian Xin memandang dengan kagum, terpesona oleh kecantikan dan keindahan bentuk tubuh itu. Semalam dia sama sekali tidak bisa menikmati pemandangan ini, dan pagi tadi hanya sebentar saja. Sekarang dia dapat melihat semua itu dengan bebas. Dengan diam-diam dia membanding-bandingkan, hingga akhirnya mengambil kesimpulan bahwa belum pernah dia melihat seorang gadis yang lebih hebat daripada gadis ini, baik kecantikannya, keindahan tubuhnya, apalagi kepandaian silatnya, juga kepandaiannya di dalam membuat sajak, memainkan alat musik dan menulis. Gadis yang luar biasa sekali. Tian Xin, namaku sesungguhnya adalah Kim Hong. Nama yang sangat indah dan cocok untukmu. Aku si Toan. Eh, haha Tian Xin segera teringat kepada pangeran si Toan yang dibunuhnya karena kebodohannya tertipu perempuan jahat bernama Kim Lan. Toan Kim Hong, gadis cantik itu mengangguk, agaknya mengerti apa yang menyebabkan kekagetan pemuda itu. Memang, Toan Ong, ya, pangeran yang telah kau bunuh itu masih terhitung pamanku. Mendiang ayahku adalah pangeran Toan Suwong. Tentu saja Tian Xin terkejut bukan main. Dia belum pernah mendengar nama pangeran Toan Suwong, akan tetapi kalau Toan Ong ya adalah paman dari gadis ini, maka keadaan dirinya tentu gawat. Aku telah kesalahan membunuh Toan Ong, ya, hanya akibat fitnahan seorang perempuan jahat. Aku sudah ditegur oleh banyak pendekar dan aku merasa menyesal sekali. Aku tidak peduli dengan hal itu. Gadis itu berkata dengan suara kesal. Ayahku adalah seorang pangeran pemerontak. Ah, ya, ayahku tidak seperti Toan Ong ya dan para pangeran yang taat serta setia terhadap Kaisar. Tidak, ayahku mempunyai jiwa pemberontak dan selalu menentang kebijaksanaan-kebijaksanaan Kaisar yang dianggapnya menekan serta menindas rakyat. Ayahku lebih dekat dengan rakyat jelata daripada dengan Kaisar. Ahaha, kalau begitu, engkau masih keluarga Kaisar. Seperti juga engkau sendiri, Tian Xin. Akan tetapi kita berdua adalah keluarga-keluarga jauh yang telah terlempar keluar. Engkau anak pemberontak, aku pun anak pemberontak. Ayahku minggat dari kota raja, bahkan Kaisar pernah begitu marah kepadanya dan Kaisar mengutus pasukan untuk menangkapnya. Ayahku lantas melarikan diri, menjadi buronan. Sejak kecil ayah mempelajari ilmu silat, sesuai dengan jiwanya yang selalu memerontak sehingga dia mencapai tingkat ilmu yang cukup tinggi. Kemudian, dalam keadaan buron ini, ayahku berjumpa dengan ibuku, yaitu seorang wanita Kang Owi yang mempunyai ilmu kepandayan silat tinggi pula, bahkan lebih tinggi daripada tingkat kepandayan ayah. Ibuku mewarisi ilmu keluarga Owi yang dari selatan yang sangat terkenal. Mereka saling jatuh cinta, kemudian hidup sebagai suami istri tanpa menikah, karena keadaan ayah sebagai seorang buronan pemerintah tidak memungkinkannya untuk bisa menikah secara terang-terangan. Yang penting saling mencinta itu, bukan upacara pernikahannya, Tian Xin memotong sebagai pembelaan dan hiburan. Kim Hang mengangguk. Aku pun berpendapat demikian. Darah itu kemudian melanjutkan ceritanya yang didengarkan oleh Tian Xin dengan penuh perhatian karena hati pemuda ini menjadi semakin tertarik sesudah mendapat kenyataan bahwa Kim Hang adalah puteri dari seorang pangeran, jadi masih ada hubungan misan dengan dia. Tuan Suwong, pangeran yang menjadi buronan itu, bersama istrinya atau lebih tepat lagi kekasihnya yang menjadi istrinya tanpa pernikahan, yang bernama Owi Yang Chi, lantas bersama-sama melarikan diri ke daerah selatan, jauh dari kota raja. Secara kebetulan mereka berdua menemukan sebuah kitab kuno, kitab pelajaran ilmu silat yang kabarnya adalah milik Panglima Besar The H.O.O. ketika utusan Kaisar ini menjelajah ke selatan dan kitab pusakannya itu tercecer. Untuk dapat mempelajari kitab itu, juga untuk menyembunyikan dirinya sehingga mereka tidak perlu terus berlari-lari menyelamatkan diri dari pengejaran kaki tangan Kaisar, Tuan Suwong dan Owi Yang Chi kemudian tinggal di sebuah pulau kosong di sebelah selatan, di Lemhai, Laut Selatan. Pulau ini bernama Anglian Chi, pulau teratai merah, satu pulau kecil yang tanahnya cukup subur, akan tetapi yang terlampau kecil sehingga tetap tinggal kosong. Namun kalau untuk tempat tinggal sekeluarga saja, pulau itu cukuplah. Tuan Suwong dan Owi Yang Chi tinggal di pulau ini, menanam sayur-sayuran dan pohon buah-buahan. Hanya beberapa pekan sekali saja Tuan Suwong atau istrinya naik perahu menuju ke daratan besar untuk berbelanja keperluan hidup mereka. Mereka hidup dengan tenang di pulau teratai merah itu sampai akhirnya terlahirlah seorang anak perempuan mereka yang diberi nama Tuan Kim Hong. Dan mereka terus bertapa untuk memperdalam ilmu-ilmu mereka. Bahkan dari kitab kuno peninggalan orang sakti BHO itu mereka berhasil menciptakan semacam ilmu yang hebat, yaitu ilmu silat yang mereka namakan Hokmo Sin Kun, ilmu silat penakluk iblis. Kim Hong tumbuh besar di pulau itu dan dengan penuh kasih sayang, ayah bundanya menggembelengnya dengan semua ilmu silat yang mereka miliki. Bahkan setelah anak itu berusia belasan tahun, ayah bundanya mengajarkan Hokmo Sin Kun yang merupakan ilmu inti mereka. Dari latihan ini Kim Hong maklum, bahwa betapapun juga, tetap saja ibunya memiliki tingkat yang lebih liai daripada ayahnya. Kim Hong hanya mengenal orang-orang lain kalau diajak oleh ibunya berbelanja ke pantai laut di daratan besar. Akan tetapi anak itu tak menjadi canggung, bahkan karena ayahnya adalah seorang pangeran, maka dia pun mempelajari berbagai ilmu yang lain di samping ilmu silat. Dari ayahnya, gadis ini mempelajari ilmu kesusastraan, juga pengetahuan umum tentang sejarah dan sebagainya. Sedangkan dari ibunya dia mempelajari seni musik yang menjadi keahlian ibunya pula. Demikianlah Kim Hong menjadi seorang darat terpelajar yang hidup terasing di pulau kosong itu. Malah petaka itu terjadi ketika Kim Hong berusia 14 tahun. Ketika Ooyang Chi pergi berbelanja di daratan besar, secara kebetulan dia mendengar bahwa Kaisar sudah mengumumkan pengampunan bagi pangeran Tuan Suwong. Berita itu secara kebetulan didengarnya dari para petugas di selatan yang tadinya bertugas menyelidiki dan mencari kemana menghilangnya pangeran buronan itu. Mendengar ini, dengan girang wanita itu cepat kembali ke pulaunya lantas dengan terengah-engah saking tegang dan gembira hati yang selama bertahun-tahun menderita tekanan ini, dia menceritakan kepada suaminya. Suamiku, engkau sudah bebas. Engkau sudah diampuni dan tidak menjadi buronan lagi. Ahaha, kita tidak menjadi orang-orang pelarian lagi kata istri itu dengan girang sekali. Akan tetapi, suaminya menyambut berita ini dengan alis berkerut dan sikap dingin saja, sama sekali tidak kelihatan girang, bahkan agaknya dia terheran menyaksikan kegirangan istrinya. Habis, mengapa? Apa bedanya bagiku katanya dingin? Eh, apa bedanya? Suamiku, besar sekali bedanya. Kita dapat segera pergi mengunjungi kota raja. Engkau seorang pangeran, bukan? Dan putri kita akan dapat hidup selayaknya sebagai putri seorang pangeran. Tidak tiba-tiba saja pangeran Tuan Suong mengebrak meja sampai ujung meja itu pecah. Keluarga Kaisar adalah keluarga bangsawan yang busuk. Pemeras rakyat jelata. Sombong dan congkak. Aku tidak sudi menjadi anggota keluarga yang gila itu. Aku lebih senang tinggal menyepi di sini. Tidak mungkin Ouyang Chi cepat membantah dengan suara berteriak marah. Engkau terlalu mementingkan diri sendiri, menyenangkan hati sendiri, tak ingat anak istri. Sudah belasan tahun aku menderita tekanan batin, menjadi istri orang tanpa menikah, menjadi istri seorang yang katanya pangeran akan tetapi hidup bagai pertapa di tempat terasing. Kini aku sudah tidak tahan lagi. Harusku tunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah istri seorang pangeran, bukan istri seorang penjahat buronan. Harusku buktikan bahwa Kim Hang adalah putri pangeran terhormat, bukan gadis terlantar dari perkawinan yang tidak sah. Engkau harus menuntut hak dan kedudukan di kota raja, mengangkat derajat anak sendiri dan isterimu. Minta hak dan kedudukan? Tidak sudi. Aku tidak sudi menjadi pangeran. Kalau begitu engkau seorang suami yang jahat, seorang ayah yang ketarat. Percepokan semakin menjadi-jadi. Setiap hari mereka bercepok. Ouyang Chi menuntut agar mereka ke kota raja, agar mereka hidup sebagai keluarga terhormat dan mulia. Akan tetapi pangeran Tuan Suwong yang sudah membenci keluarga Kaisar itu tetap tidak mau menurut. Percepokan makin memanas, membuat mereka menjadi macu gelap sehingga akhirnya suami istri yang hidup selama belasan tahun dengan saling mencinta, setia dan bahu-membau dalam menghadapi segala kesukaran ini pun berkelahi. Kim Hong yang menyaksikan perkelahian itu hanya sanggup menangis. Segala jeritannya untuk melerai hanya sia-sia belaka. Suami istri itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka tentu saja perkelahian itu amat seru dan dasyat. Karena nafsu kemarahan dan kebencian sudah memenuhi batin, maka mereka pun lupa bahwa mereka adalah suami istri yang saling mencinta. Mereka saling serang seakan-akan menghadapi musuh besar yang harus dibinasakan. Sampai tidak kurang dari 500 jurus mereka berkelahi, saling serang, sampai kedua lengan mereka bengkak-bengkak dan biru-biru semuanya. Semua jurus ilmu silat mereka sudah mereka pergunakan, dan akhirnya mereka berdua sama-sama memainkan hokmosin kun yang mereka ciptakan bersama. Bukan main hebatnya perkelahian ini dan akhirnya Kim Hong menjadi kesima. Dia matinya semua gerakan ayah bundanya dan gadis ini seolah-olah melihat contoh-contoh gerakan yang amat sempurna sehingga dia bisa melihat kekurangan-kekurangan dalam latihannya sendiri. Terutama sekali ketika ayah ibunya sama-sama memainkan hokmosin kun, dia dapat meneliti setiap jurus yang dikeluarkan lantas otomatis kaki tangannya bergerak mengikuti mereka. Darah ini sampai lupa bahwa ayah bundanya itu sedang berkelahi mati-matian, bukan sedang memberi contoh kepadanya dalam latihan. Akhirnya terdengar keluhan dan tubuh pangeran Tuan Suwong terpelanting. Ouyang Chi yang terengah-engah bagai kehabisan nafas berdiri memandang dengan muka pucat dan nasah oleh keringat. Sepasang matanya terbelalak dan ketika dia melihat suaminya rebah dengan mulut mengucurkan darah segar, dia menjerit lalu menubruk suaminya yang telah pingsan itu, menangis sesenggukan. Suaminya itu sudah kalah dalam perkelahian ini dan menerima pukulan maut yang amat hebat dari istrinya sendiri. Apabila kita membaca keadaan suami istri ini, mungkin kita akan ikut menghela nafas panjang dan merasa kasihan, bahkan mungkin ada yang mengatakan tak mungkin dapat terjadi hal seperti itu. Akan tetapi cobalah kita membuka mata lalu memandang keadaan kita sendiri dan melihat kenyataan mengenai cinta yang begitu mudah keluar dari mulut kita, begitu mudah kita ucapkan terhadap seseorang, baik dia seorang pacar, seorang suami atau istri, seorang sahabat, seorang anak atau orang tua. Betapa banyaknya peristiwa yang terjadi antara Tuan Suweng dan Ouyang Chi itu juga terjadi setiap hari di antara kita, di sekitar kita. Tentu saja bukan dalam bentuk adu silat sehingga seorang di antara mereka menggeletak dengan terluka parah, tetapi sedikit saja selisihnya. Betapa banyaknya suami istri yang pada hari kemarin, bahkan malam tadi, masih saling bercumbu mencurahkan rasa kasih sayang masing-masing, lalu dengan ringan kata-kata aku cinta padamu meluncur keluar dari mulut mereka, tapi pada hari ini saling cocok dan saling serang dengan kata-kata, juga dengan pelototan matu yang mengandung sinar marah dan kebencian, penuh dengan kata-kata kasar dan keji, penuh dengan serangan kata-kata yang dapat menimbulkan luka yang amat parah di dalam batin masing-masing. Dalam keadaan marah dan saling serang dengan kata-kata ini, bahkan kadang-kadang beberapa pasangan juga menggunakan tindakan untuk membanting dan merusak benda-benda, ada pula yang saling tampar, Maka mereka semua lupa bahwa baru tadi malam mereka itu saling belai dan saling mencurahkan kasih sayang. Begitukah cinta kasih? Ataukah yang terjadi tadi malam itu hanyalah gelora nafsu birahi belaka? Dan sesudah nafsu terpuaskan maka dalam keadaan tersinggung lalu timbulah kemarahan dan kebencian sebagai gantinya. Kemudian sesudah kemarahan dilontarkan dan terlampiaskan, lalu timbul pula penyesalan dan baru ingat bahwa mereka itu saling mencinta. Atau hanya saling menguasai dan merasa sayang bahwa mereka telah saling merusak sesuatu yang menimbulkan kesenangan dan kemesraan satu sama lain. Betapa banyaknya persahabatan yang telah dibina selama puluhan tahun dapat menjadi retak bahkan rusak, dan malah berbalik menjadi permusuhan dalam waktu sedetik saja? Cinta kasih antara dua sahabat. Apakah ini? Bukankah yang kita lihat seperti kenyataan sekarang, aku mencintamu sebagai sahabat sebab engkau baik kepadaku? Dan dengan begitu, pada saat lain aku dapat saja membencimu karena engkau tidak baik kepadaku? Apakah cinta itu demikian murahnya, berdasarkan baik buruknya seseorang pada kita? Apakah dia itu menguntungkan atau menyenangkan hatiku? Apakah dia merugikan atau tidak menyenangkan hatiku? Apakah cinta hanya seperti ini, bagaikan jual beli di pasar belaka di mana aku membeli dengan cintaku untuk memperoleh kesenangan lahir batin darimu dan sebaliknya? Jika sudah tidak memperoleh kesenangan lagi, maka tentu saja tidak ada cinta lagi. Begitukah cinta kasih? Betapa kita semua lupakan hal ini? Jelaslah, bahwa cinta kasih tak akan menyinarkan sinar selama di situ terdapat kebencian, iri-hari, rasa takut, pamrih untuk senang sendiri, maka pada saat itu pun cinta kasih tidak ada dan mereka berhadapan sebagai musuh yang saling membenci. Sambil menangis, Aung Yang Chi yang sekarang menyesal dengan perbuatannya sendiri itu kemudian memondong suaminya, dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Dia merawat suaminya, akan tetapi pukulannya terlampau hebat sehingga suaminya tak pernah sadar lagi dan tewas dua hari kemudian. Isteri ini menangisi kematian suaminya, menangisi serta menyesali perbuatannya sendiri, menyesali pula sikap suaminya yang sangat keras kepala. Sedangkan Kim Hang yang baru berusia 14 tahun itu hanya ikut menangis dan kematian ayahnya di tangan ibunya sendiri itu membuat luka gorsan mendalam di batinnya. Semenjak matinya pangeran Tuan Suwong, Aung Yang Chi hidup terbenam dalam duka. Dia menjadi sakit-sakitan dan dia melanjutkan penggemblengan puterinya seorang diri saja. Ia menurunkan semua ilmunya dengan tekun dan ketika Kim Hang sudah berusia 18 tahun, darah ini telah mewarisi semua kepandayan ayah bundanya. Bahkan sekarang dia lebih lihai dari ibunya. Akan tetapi, ibunya yang merasa bahwa malapetaka itu terjadi karena dia lebih lihai dari suaminya, lalu menyuruh puterinya bersumpah bahwa puterinya tidak akan melayani pria sebelum ada pria yang mengalahkannya. Jadi, dengan sumpah ini sang ibu menghendaki agar jangan sampai terulang seperti keadaan dirinya. Dia menghendaki supaya puterinya menjadi istri seorang pria yang mempunyai kepandayan lebih tinggi daripada Kim Hang, sehingga dengan demikian Kim Hang takkan dapat melakukannya dan akan menurut apa yang dikehendaki suaminya. Hal ini timbul dari penyesalan hatinya karena akhirnya dia sadar bahwa suaminya benar. Selama hidup di pulau itu, mereka cukup bahagia dan saling mencinta sehingga kalau dia dahulu menurut kata-kata suaminya, tentu mereka bertiga masih dapat hidup rukun dan berbahagia di pulau itu. Demikianlah riwayatku, Tian Xin. Tak lama kemudian, ibu meninggal dunia karena suatu penyakit yang menyerang jantungnya, tentu karena kedukaan hatinya, dan aku pun hidup sebatangkel di dunia ini. Sebelum meninggal, ibu berpesan kepadaku supaya aku tidak melupakan sumpahku, dan ibu pernah memperingatkan aku bahwa wajahku cukup cantik sehingga tentu akan menarik banyak pria, dan karena jarang ada pria yang akan mampu mengalahkan aku, maka ibu menganjurkan agar aku memakai topeng menyamar sebagai nenek-nenek agar mengurangi gangguan dan godaan. Aku menurut saja, dan demikianlah, aku lalu memakai topeng dan meninggalkan pulau terapai merah. Tian Xin mendengarkan dengan penuh perhatian dan dia merasa sangat kagum. Lantas muncullah Lam Xin yang merajai dunia Kang Ong di selatan, dan akhirnya engkau menjadi ketua dari Bute Kaipang. Tidak begitu mudah, jawab Kim Hong. Aku muncul sebagai seorang nenek tanpa nama. Karena melihat kepincangan-kepincangan dan kesewenang-wenangan para penjahat, akulah tuturun tangan membahsmi mereka. Namaku mulai terkenal sebagai nenek tanpa nama atau mereka tadinya menyebutku Bu Bengkui Bo, Biang Iblis tanpa nama, karena aku tak pernah mau mengakui namaku. Makin banyaklah golongan sesat yang menentangku dan aku membasmi mereka semua dari wilayah selatan ini. Akhirnya, sesudah tidak ada lagi yang berani menentangku, barulah aku mendapat julukan baru, yaitu Lam Xin. Dan engkau tundukan Bute Kaipang yang tadinya dipimpin oleh Lam Tian Kai Ong? Benar. Aku melihat kedudukan perkumpulan itu yang besar dan kuat. Maka aku kalahkan para pimpinannya dan Lam Tian Kai Ong taklu kepadaku, mengangkatku sebagai kepala mereka. Akan tetapi tak lama kemudian Lam Tian Kai Ong meninggal akibat luka-lukanya pada saat melawanku. Aku lalu mengangkat tiga orang ketua baru itu yang kulatih sedikit ilmu. Sementara itu aku lebih banyak bersembunyi, membiarkan mereka itu yang bekerja untukku. Dan sekarang, sekarang, aku telah bebas, ah, betapa senangnya. Aku telah bebas dari topeng itu, bebas dari ikatanku sebagai Lam Xin. Kau sudah lihat tadi, Lam Xin sudah mampus, yang ada sekarang hanya Tuan Kim Hong, seorang gadis yang bebas. Dan mencinta seorang pemuda yang bernama Cheng Tian Xin, kata Tian Xin sambil meraih. Kini Kim Hong membiarkan dirinya dirangkul. Kalau saja Cheng Tian Xin juga mencintanya. Dengan sepenuh hatiku, kata Tian Xin yang menciumnya. Gadis itu tidak menolak dan mereka lalu berpelukan dan bergumung di atas permadani rumput yang tebal itu. Demikianlah, dua orang muda itu kemudian tenggelam di dalam lautan madu asmara yang memabukan. Tian Xin berusia 20 tahun dan Kim Hong berusia 22 tahun. Akan tetapi mereka berdua sama sekali tidak mempersoalkan perbedaan usia ini. Yang mempersoalkan perbedaan usia hanyalah mereka yang mengikatkan diri dengan pernikahan. Dalam pernikahan ini selalu terdapat banyak kaitan-kaitan, syarat-syaratnya. Si calon suami harus lebih tua beberapa tahun daripada si calon istri, harus tidak ada hubungan keluarga, harus memenuhi syarat begini dan begitu. Namun dua orang muda ini tidak terikat oleh apapun juga. Mereka melakukan hubungan karena dasarnya suka sama suka. Bahkan mereka itu pun hampir tak mempedulikan soal cinta dan tidak cinta. Mereka sama-sama suka untuk saling berdekatan, saling bercumbu, saling bermain cinta dan menumpahkan seluruh kemesraan di dalam hati masing-masing, dan habis perkara. Mereka itu seperti binatang dalam hutan yang bebas melakukan apapun juga yang mereka kehendaki, tidak mengganggu orang lain, juga tidak ingin diganggu orang lain, tidak ingin diikat oleh peraturan-peraturan. Sampai satu bulan lamanya mereka berdua hidup di dalam tempat yang sunyi itu, penuh madu asmara, penuh kemanisan yang membuat mereka lupakan segala galanya, bagai sepasang pengantin yang berbulan madu. Sebulan kemudian, mereka berdua mandi di sumber air tidak jauh dari pondok itu, mandi bertelanjang bulat seperti dua ekor ikan, tanpa malu-malu karena di sana tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Melihat Tian Xin duduk di atas batu. Kim Hong lalu berenang menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Sinar matahari pagi menyentuh hangat di atas badan mereka yang basah. Kim Hong, apakah kita akan begini terus selamanya? Tanya Tian Xin. Dia memandang termenung ke air di bawah mereka yang jernih dan sejuk sekali itu. Kim Hong memandang pemuda itu dan tersenyum manis. Giginya berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Tentu saja. Kenapa tidak? Bukankah kita amat berbahagia di sini? Apakah engkau tidak berbahagia bersamaku, Tian Xin? Tian Xin merangkul. Tentu saja, Kim Hong. Aku merasa berbahagia sekali bersamamu di tempat ini. Akan tetapi, segala kesenangan itu lama-kelamaan tentu akan menimbulkan kebosanan, bukan? Tiba-tiba Kim Hong mengibaskan lengan pemuda itu yang merangkulnya, kemudian dia mendorong dada Tian Xin dengan kuat. Eh eh Tian Xin mengelak dan tentu saja tubuhnya terjatuh ke dalam air karena batu yang mereka duduki itu sempit saja. Di uur Tian Xin berenang menghampiri lagi. Kim Hong, mengapa engkau tanyanya sambil memegangi batu? Kau bilang sudah bosan denganku? Ah, pergilah, jangan mendekat kakinya menendang ke arah kepala Tian Xin. Tentu saja pemuda itu tidak membiarkan kepalanya ditendang maka dia pun cepat menyelam dan menjauh. Nanti dulu, engkau pemarah benar. Siapa bilang aku bosan kepadamu? Nah, kesinilah, akanku perlihatkan kepadamu bahwa aku tak pernah bosan Tian Xin meraih dan dapat menangkap kaki darah itu, menariknya hingga Kim Hong juga terjatuh ke dalam air. Mereka saling menyiramkan air, bergurau dan akhirnya Kim Hong terlena dalam pelukan Tian Xin yang menciuminya. Kenapa kau tadi bilang bosan? Dengarlah dulu, sekarang aku tidak bosan, akan tetapi aku tahu betul bahwa kesenangan kelak akan membosankan, baik kepadaku maupun kepadamu. Hidup terasa hambar bila setiap hari hanya bersenang-senang saja seperti kita sekarang ini, bukan dia berhenti sebentar sambil menyingkap rambut yang sebagian menutup wajah yang cantik itu. Perlu ada selingan, sayang, itu baru namanya hidup. Selama ini aku terbiasa oleh ketegangan-ketegangan, dan perlu apa kita belajar ilmu silat kalau harus membenamkan diri di tempat sunyi ini terus-terusan. Apakah engkau ingin meniru-mendiang ayah bundamu yang dulu menyembunyikan diri di pulau kosong? Kita tidak perlu bersembunyi, kita dapat melihat dunia ramai. Kim Hang termenung, lantas mengangguk. Agaknya engkau benar, Tian Xin. Aku terlalu terpengaruh oleh kehidupan orangtuaku sehingga tanpa ku sadari aku ingin meniru pada mereka, karena aku sudah terbiasa dengan kesunyian. Nah, sekarang apa kehendakmu? Aku menurut saja. Aku ingin keluar dari tempat sunyi ini, aku hendak mencari dan menantang, juga hendak mengalahkan orang-orang seperti Tung Hai Sian, Sitian Ong, dan Pak San Kwe I. Ih, kau gila? Mereka itu adalah datuk-datuk kaum sesat yang lihai sekali dan memiliki banyak kaki tangan. Engkau akan mencari bahaya maut menentang mereka. Justru itulah, sayang. Aku ingin menentang mereka, ingin menentang bahaya. Tahukah engkau, dalam ketegangan dan bahaya itu terdapat kenikmatan? Kim Hang mengangguk. Hal itu pernah dialaminya pada waktu dia masih menjadi Lensin selama hampir 4-5 tahun lamanya. Tapi, menentang mereka sungguh berbahaya sekali katanya. Tidak, kalau engkau berada di sampingku. Engkau tentu mau membantuku, bukan? Terdengam yang menarik juga. Tapi, kenapa sih engkau ingin menentang dan mengalahkan mereka? Bukan apa-apa, hanya ingin memuaskan hatiku saja. Kau tahu, mendiang ayahku dahulu ingin menjadi jagoan nomor satu di dunia, dan aku belum puas kalau aku tidak membuat cita-citanya itu menjadi kenyataan. Sesudah aku mengobrak abrik mereka, itu berarti aku sudah mengalahkan 4 datuk kaum sesat termasuk Lensin, maka berarti aku telah menjadi jagoan nomor satu, bukan? Apabila engkau mau membantuku, aku yakin bahwa aku pasti akan berhasil mengobrak abrik ketiga datuk itu, karena sebenarnya aku pernah mengukur kepandayan mereka, bahkan sempat menang pada waktu bertanding melawan si Tian Ong dan Pak San Kwei, kemudian dia menuturkan pengalaman-pengalamannya ketika dia mengalahkan dua orang datuk itu. Kim Hang termenung. Aku jadi ingin sekali untuk menguji kepandayanku sendiri. Dan aku pun ingin bertemu dengan orang-orang pandai. Siapa tahu ada pria lain kecuali engkau yang dapat mengalahkan aku. Kalau ada yang mengalahkan, bagaimana? Apakah engkau juga hendak menyerahkan dirimu kepadanya? Melihat pandang mata pemuda itu yang mengerutkan alisnya, tiba-tiba Kim Hang tertawa. Suara ketawanya lepas dan riang bebas sehingga nampak deretan giginya yang putih dan goa mulutnya yang kemarahan. Haha, engkau seperti seorang suami pencemburu saja. Apakah engkau juga akan begitu setia kepadaku, tidak akan mendekati wanita lain? Tian Xin tertegur dan tidak mampu menjawab. Memang tidak ada ikatan apa-apa antara dia dan wanita ini, mengapa dia mengajukan pertanyaan yang tolol dan berbau cemburu itu? Dia menarik napas panjang. Kim Hang, terus terang saja, dulu aku suka sekali kepada wanita cantik dan rasanya aku ingin mendekati seluruh wanita muda yang cantik menarik. Akan tetapi, kalau ada engkau di dekatku seperti sekarang ini, aku tidak tahu apakah aku masih ingin lagi berdekatan dengan wanita lain, dia mencium mulut itu. Dan engkau bagaimana? Kim Hang menggelengkan kepalanya dan tersenyum manis. Mana aku tahu? Aku belum memiliki pengalaman sebanyak engkau, dan engkaulah pria pertama yang pernah bergaul denganku. Ihaha, kita jadi menyelewoyang dari pokok pembicaraan. Bagaimana, Kim Hang, maukah kau menemani dan membantuku menghadapi para datuk itu? Hanya sebagai selingan hidup, untuk mencari kegembiraan. Bagaimana, kelah kita masih dapat kembali ke sini lagi bila mana kita sudah bosan merantau? Mencari kegembiraan di antara cengkeraman maut? Ah, menarik juga. Baiklah, kalau aku merasa bosan, toh mudah saja bagiku untuk kembali ke sini lagi. Hem, terima kasih Kim Hang. Engkau memang manis, Hem Tian Xin menciumi darah itu. Sambil tertawa dan bergurau, mereka saling berciuman dan akhirnya Kim Hang yang kembali mendorongnya. Eh, haha, apa perutmu kenyang hanya berciuman saja? Aku sih sudah lapar. Lapar? Wah, setelah kau ingatkan, aku pun merasa lapar sekali. Tunggu apa lagi? Bubur telah menanti, dan daging ayam tim kemari masih ada, tinggal memanaskan saja. Mereka tertawa-tawa seperti anak-anak, lantas keluar dari sumber air itu dan berlari-larian bagaikan anak-anak berlomba, kembali ke pondok dalam keadaan telanjang saja, seperti tadi ketika mereka berangkat untuk mandi di situ. Melihat keadaan muda-mudi ini, maka timbul pertanyaan dalam hati yang membuat kita menjadi ragu-ragu untuk menjawabnya. Pertanyaan itu adalah, kotor dan tidak sopankah sikap dan perbuatan mereka itu? Tidak punya malukah mereka itu? Kalau arti sopan dan susila dengan arti yang remeh sudah menebal di dalam perasaan kita, tentu kita akan menyeringai lantas dengan mudah dan seketika mengatakan bahwa mereka itu tak tahu malu, tidak sopan dan sebagainya, meskipun tanpa dapat kita tolak, ada perasaan mesra menyelinap dalam hati dan banyak pula yang merasa mengiri atas kebebasan kera hidup seperti itu. Mereka hanya berdua, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, oleh karena itu, tidak sopan terhadap siapakah? Harus malu terhadap siapakah? Dua orang yang sudah seperti mereka itu tiada bedanya dengan suami istri. Bedanya hanya terletak pada pernikahan, yang untuk zaman sekarang hanya merupakan sepotong surat nikah. Dan suami istri, atau dua orang yang keadaannya telah seperti mereka itu, seperti satu badan sehingga tidak mempunyai rasa malu-malu atau bersopan-sopan, seperti jika kita sendirian di dalam kamar mandi saja. Karena itu, jawabannya juga tergantung daripada tebal tipisnya kemunafikan kita sendiri. Pada keesokan harinya, Tian Xin dan Kim Hang berangkat meninggalkan tempat indah yang sunyi terasing dan terpencil dari dunia ramai itu. Mereka masing-masing membawa buntalan pakaian dan mereka berangkat dengan hati gembira dan bersemangat. Tian Xin bersama Kim Hang lalu melakukan perjalanan ke Provinsi Ching Hai. Tian Xin bermaksud untuk lebih dahulu mengunjungi si Tian Ong yang tinggal di Sining di dekat Telaga Besar Ching Hai. Mereka melakukan perjalanan seenaknya saja, tak tergesa-gesa, karena selama 4-5 tahun ini Kim Hang hanya tinggal di Hang Yang dan sebelum itu malah selalu berada di dalam Pulau Kesong, maka sekarang memperoleh kesempatan merantau dengan Tian Xin, dia ingin menikmati setiap tempat indah yang dilaluinya. Oleh sebab itu mereka pun melakukan perjalanan seperti pelancong-pelancong saja, atau bagaikan sepasang pengantin baru yang sedang melakukan perjalanan bulan madu yang manis. Mereka menginap di kudil-kudil kuno, namun kalau kebetulan di dalam kota mereka menyewa sebuah kamar di rumah penginapan seperti suami istri. Akan tetapi, selama mereka melakukan perjalanan ini, mereka seringkali cekok, biarpun lebih sering lagi mereka bermain cinta. Ada perbedaan atau bahkan pertentangan watak di antara mereka, yaitu keduanya sama keras dan tidak mau mengalah, tidak mau merasa kalah. Oleh karena inilah maka seringkali mereka cekok, walaupun sebentar kemudian mereka sudah saling cium lagi dan merasa di dalam lubuk hati mereka bahwa mereka itu saling mencinta dan menyayang. Selama dalam perjalanan itu Tian Xin menceritakan kepada Kim Hang tentang keadaan si Tian Ong, tentang seluruh kelihayannya, rahasia-rahasia kepandainya, dan tentang kehidupannya seperti yang diketahuinya dari murid murtad datuk itu yang pernah menjadi kekasihnya, yaitu Soe Tian Ling. Dia menceritakan tentang kedua murid si Tian Ong itu, yaitu Chi Yang Gu Sik Yang Li Hai, dan Soe Tian Ling yang sebenarnya bahkan lebih lihai daripada Soe Hengnya itu. Dan memesan kepada Kim Hang supaya berhati-hati terhadap ilmu sihir si Tian Ong. Kiranya tingkat ilmu kepandain silatmu tidak perlu kalah-kalau berhadapan dengan ilmu silatnya, karena kulihat engkau tak kalah lihai. Akan tetapi dalam ilmu sihir, engkau harus hati-hati, Kim Hong. Dulu aku pernah hampir celaka oleh ilmu sihirnya itu, yaitu sebelum aku menguasai ilmu sihir pula. Ih, sihir? Ilmu apa sih itu? Mana bisa mengalahkan aku? Tiba-tiba Tian Xin memandang kekasihnya itu dengan sinar matu, tajam. Eh, haha, kenapa engkau memandangku seperti ini? Tiba-tiba saja Kim Hong yang melihat perbedaan pandangan matu itu berseru kaget. Namun terlambat karena dia sudah berada dalam kekuasaan sihir Tian Xin melalui pandang matanya. Inilah ilmu sihir, Kim Hong. Sekarang bila engkau hendak melawan pun percuma karena kedua tanganmu tidak dapat kau gerakan. Tidak percaya? Cobalah, kedua lenganmu tak mampu bergerak. Di dalam suara Tian Xin itu pun terkandung kekuatan sihir. Kim Hong tidak percaya dan dia lalu mencoba untuk menggerakkan kedua lengannya, akan tetapi, benar saja. Kedua lengannya tidak dapat digerakkan sama sekali, betapapun ia menjadi terkejut bukan main dan wajahnya menjadi pucat. Tian Xin menggerakkan tangan ke atas dan berkata, aku akan menyerangmu dengan cuman, akan tetapi betapapun engkau hendak mengelak atau menangkis, engkau tidak sanggup menggerakkan semua bagian tubuhmu. Dan benar saja, Tian Xin mendekatkan mukanya dan mencium bibir gadis itu. Kim Hong ingin mengelak, menarik mudur kepalanya, akan tetapi tidak sanggup. Tian Xin tersenyum, lalu melepaskan pengaruh sihirnya dan berkata, kini engkau sudah biasa kembali dan mampu bergerak lagi. Kim Hong meloncat ke belakang, alisnya berkerut. Ilmu siluman apakah ini bentaknya, akan tetapi dia benar-benar menjadi gentar. Nah, itulah ilmu yang dikuasai oleh si Tian Ong, karena itu engkau harus berhati-hati terhadap kakek itu. Tian Xin, kau harus ajarkan aku ilmu ini agar aku dapat melawannya. Tidak mudah Kim Hong, membutuhkan waktu yang lama dan ketekunan yang mendalam. Hanya bisa dipelajari apabila engkau mengasingkan diri bertapa. Kalau kita selalu saling berdekatan seperti ini, mana mungkin, akan tetapi, selama di dalam perjalanan ini akan kuajarkan padamu bagaimana caranya agar engkau bisa menghindarkan diri dan menolak pengaruh sihir. Sebenarnya tidak cukup kuat, akan tetapi cukuplah untuk menjaga diri. Asal engkau tidak lengah, asal perhatianmu tidak sampai ditarik olehnya, maka dia tidak akan dapat menguasai pikiranmu. Mereka melanjutkan perjalanan dan di sepanjang perjalanan, Tian Xin mengajarkan ilmu penolak sihir kepada Kim Hong. Sebetulnya yang diajarkan itu hanyalah kera memperkuat pikiran agar tidak mudah ditarik perhatiannya dan dikuasai lawan. Dan karena Kim Hong adalah seorang gadis yang telah memiliki kekuatan hikang yang amat kuat, maka latihan seperti itu sangat mudah baginya dan sebentar saja dia sudah memiliki kekuatan pikiran yang cukup sehingga perhatiannya tidak akan mudah diseret oleh lawan. Ketika mereka memasuki kota Xin Ning, keduanya segera mencari kamar di sebuah rumah penginapan. Setelah menyimpan buntalan pakaian mereka di dalam kamar, Tian Xin lalu mengajak kekasihnya untuk berpesiar di telaga Qinghai yang amat luas itu. Hari masih belum panas benar ketika mereka tiba di telaga. Mereka menyewa perahu lalu dengan gembira mereka berperahu di telaga, di antara perahu-perahu para pelancong. Sambil berperahu mereka membuat sajak-sajak, makan daging panggang serta kacang, minum arak wangi, kemudian setelah matahari naik tinggi barulah mereka kembali ke kota Xin Ning. Hari telah menjadi sore ketika mereka tiba di rumah penginapan itu. Sama sekali mereka berdua tidak tahu bahwa banyak pasang metu dengan diam-diam memperhatikan mereka berdua sejak mereka berperahu di telaga. Tentu saja yang mengamati mereka itu adalah para anak buah si Tian Ong. Dengan cepat si Tian Ong diberitahu oleh anak buahnya tentang kehadiran Cheng Tian Xin di kota Xin Ning. Sejak dikalahkan oleh Tian Xin, datuk wilayah barat ini menaruh dendam yang amat besar sekali. Dia merasa penasaran dan amat membenci pemuda itu, terus mencari kesempatan untuk dapat bertemu lagi dan menebus kekalahannya dengan menghancurkan pemuda itu. Kini, seperti ikan mendekati umpan, tanpa dicari pemuda itu sudah muncul bersama seorang gadis cantik. Inilah kesempatan terbaik baginya. Cepat si Tian Ong mengumpulkan semua murid serta pembantunya. Tentu saja murid kepala Chi yang busik bersama semuanya yang telah menjadi istrinya, So Tian Ling, hadir pula So Tian Ling yang pernah mengkhianati gurunya ketika menjadi kekasih Tian Xin, kemudian menerima hukuman dibikin remuk kedua pergelangan tangannya dan kemudian nyaris dibunuh gurunya itu kini sudah menjadi murid yang setia lagi. Gurunya tidak mau lagi mengganggunya, karena wanita itu sudah menjadi istri Chi yang busik, pria yang amat mencinta semuanya ini. Selain dua orang murid yang pandai ini, juga hadir pula lima orang murid lain yang belum lama ini digembleng sendiri oleh si Tian Ong. Mereka ini adalah lima orang lelaki yang usianya hampir 50 tahun dan yang terkenal dengan julukan Ching Hai yang keliong, lima naga Ching Hai. Biarpun tingkat kepandaian mereka masing-masing tidak setinggi tingkat So Tian Ling maupun Chi yang busik, akan tetapi bila mana kelima orang ini meju bersama, mereka dapat membentuk barisan yang sangat kuat sehingga Chi yang busik dan So Tian Ling berdua saja belum tentu dapat mengalahkan mereka. Sekarang lima orang ini yang menjadi orang-orang yang dipercaya oleh si Tian Ong dan mereka lah yang selalu mewakili datuk ini untuk membereskan urusan di luar. Sedangkan So Tian Ling dan Chi yang busik lebih banyak mengurus urusan dalam saja dan membantu si Tian Ong untuk mengamati orang-orangnya yang cukup banyak itu. Selain Chi yang busik, So Tian Ling, dan Ching Hai yang keliong, terdapat pula belasan orang pembantu yang di samping berilmu tinggi juga sudah dipercaya oleh datuk itu. Putera pangeran Cheng Hon Hou itu telah berada di Sining. Sekali ini, aku harus dapat pembekuknya dan membalas penghinaannya dulu. Kerahkan semua tenaga, amat-amat tidak ada gadis yang agaknya menjadi kekasihnya atau istrinya itu. Tapi jangan sekali-kali kalian turun tangan dan mencari gara-gara. Aku sendirilah yang akan turun tangan. Dan agaknya dia sengaja datang ke sini memang untuk mengacau, maka lakukan penjagaan sebaiknya, Jangan biarkan ia menyelingap ke dalam tempat kita tanpa diketahui. Demikian antara lain si Tian Ong memberi perintah kepada para murid dan pembantunya. Perkenankan Teo Chu membalas sakit hati Teo Chu yang pernah dipermainkannya kata So Tian Ling kepada gurunya. Hem, ilmu kepandayanmu masih jauh untuk dapat mengalahkannya, Tian Ling. Apalagi setelah sepasang tanganmu cacat, jawab gurunya. Engkau berdua suamimu tidak akan mampu mengalahkannya, dan kita masih belum tahu sampai di mana tingkat kepandayan gadis yang datang bersamanya. Menurut laporan yang telah kuterima, mereka bermalam di hotel sebagai suami istri, dan ketika mereka berpesiar di telaga, mereka itu kelihatan sangat mesra dan saling mencinta. Diam-diam cilang busik yang duduk agak di belakang sebelah kiri istrinya, melirik dan memperhatikan wajah So Tian Ling. Diam-diam pria ini menuliskan sesuatu di atas kertas teranpa diketahui oleh istrinya. Setelah membagi-bagi perintah supaya mereka semua siap siaga, pertemuan itu kemudian dibubarkan. Ketika Cilang Busik dan So Tian Ling juga meninggalkan tempat itu, surat yang ditulisnya tadi telah disampaikan oleh seorang di antara Ching Hai yang keliung kepada si Tian Ong. Kakek ini lalu membaca tulisan singkat itu dan mengangguk-angguk, tersenyum lebar dan merasa girang sekati. Cilang Busik ternyata adalah seorang muridnya yang paling cerdik dan juga paling setia kepadanya. Ketika Cilang Busik dan So Tian Ling meninggalkan rumah si Tian Ong, ada seorang anak buah yang menyusul mereka, menyampaikan panggilan si Tian Ong kepada murid kepala ini agar menghadap sendirian karena ada hal penting yang hendak dibicarakan. Cilang Busik cepat pergi menemui burunya, sekali ini sendirian saja. Bagus kata si Tian Ong. Usulmu tadi memang bagus sekali, si Tian Ong tertawa. Memang dugaanmu sangat tepat. Betapapun juga, hati wanita tentu akan tergoda oleh cemburu. Betapapun juga, istrimu pernah jatuh cinta kepada putra pangeran itu. Maka, sekarang, baiknya diatur rencana yang tepat. Kau suruh istrimu pergi menemui Tian Xin dan kau suruh pula melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa keperluan pemuda itu datang ke Sining. Di dalam pertemuan itu, kalau kita tidak salah sangka, tentu Tian Ling akan memperingatkan Tian Xin bahwa aku hendak membalas dendam kepadanya. Dan dalam pertemuan itu, tentu Tian Ling mengajak Tian Xin untuk bicara berdua saja. Mana mau si keras hati itu bicara dengan kekasih Tian Xin yang baru? Nah, pada saat mereka berdua itu berpisah, aku akan berusaha menangkap kekasih Tian Xin. Lalu bagaimana rencana suhu Chi yang busik bertanya, didengarkan pula oleh Ching Ha Aeng Koleong yang juga hadir di situ sedangkan para pembantu lain sudah keluar dari situ. Aku menghendaki untuk menawan perempuan itu. Aku tidak ingin membunuh Tian Xin begitu saja, terlampau enak baginya. Setelah berhasil menawan perempuan itu, maka aku dapat memaksa dia menyerah dan aku yang akan menentukan selanjutnya. Mereka mengadakan perundingan untuk menjebak Tian Xin dan Kim Hong. Kemudian, Gusik pulang dan dia melihat istrinya sedang duduk termenung. Dia lalu duduk di dekat istrinya dan memandang wajah istrinya dengan tajam. Engkau kenapa? Tian Ling menjeleng kepalanya. Tidak apa-apa. Engkau termenung setelah mendengar Tian Xin, bukan? Wanita yang cantik manis itu mengangkat mukanya, sepasang matanya bersinar-sinar. Laki-laki jahannam itu. Engkau cemburu? Dia menipuku, dia mempermainkan aku. Ia membuat aku kehilangan kelihayanku karena terhukum oleh suhu. Aku harus membalasnya, kata Tian Ling sambil mengepal tinjunya. Akan tetapi suaminya yang sudah sangat mengenal istrinya ini dapat melihat kerinduhan di dalam sinar mata istrinya itu terhadap bekas kekasih itu. Seringkali di waktu berada dalam pelukannya, seperti sedang dalam mimpi saja dan di luar kesadarannya, istrinya ini menyebut nama Tian Xin. Hal ini saja sudah membuat dia maklum bahwa diam-diam istrinya ini masih mencinta Tian Xin. Inilah yang membuat Gusik makin benci kepada Tian Xin dan kebenciannya itu agaknya tidak kalah oleh kebencian suhunya terhadap pemuda itu. Kalau begitu kebetulan sekali, baru saja suhu memberi tugas kepadamu, Sumoy. Tugas apakah, Su Heng? Memang aneh sekali dua orang ini. Meskipun mereka itu Sumoy dan Su Heng, akan tetapi mereka sudah menjadi suami istri, dan mereka itu masih saling menyebut Su Heng dan Sumoy. Hubungan mereka juga sama sekali tidak mesra. Mungkin satu-satunya kemesraan hanya kalau mereka tidur bersama, dan ini pun dilakukan oleh Tian Ling hanya untuk membalas kebaikan Su Hengnya ketika menyelamatkannya. Kalau Gusik sangat mencinta istrinya, sebaliknya Tian Ling tidak ada rasa cinta kepada Su Hengnya, hanya perasaan berhutang budi belaka, dan untuk itu dia membiarkan dirinya dicinta dengan menyerahkan tubuhnya akan tetapi tidak pernah menyerahkan hatinya. Begini, Sumoy, Seperti kau ketahui sendiri tadi, Su Heng telah mendengar bahwa Ceng Tian Xin sudah berada di Sining bersama seorang wanita cantik. Su Heng ingin memancingnya agar Su Heng dapat membalas dendam atas penghinaan yang telah diterimanya dahulu. Dan satu-satunya orang yang telah mengenalnya dengan baik adalah engkau. Maka, Su Heng tadi menyuruh aku menyampaikan perintahnya, yaitu supaya engkau pergi menemui Tian Xin kemudian menggunakan hubungan kalian yang lalu untuk menyelidikinya, apa maksudnya datang ke kota Sining dan sebagainya. Akan tetapi, mengingat akan hubunganmu yang lalu dengan dia, dan agar jangan sampai wanita yang mendampinginya itu menaruh curiga atau cemburu, maka sebaiknya kau usahakan agar engkau dapat bicara 4 metu saja dengan Tian Xin, agar wanita itu jangan ikut mendengarkan pembicaraan kalian. Tian Ling mengangguk-angguk. Baiklah, akan kulakukan itu. Menurut kata Su Hu, sebaiknya engkau berusaha menemui Tian Xin dan mengajaknya bicara 4 metu malam ini juga, dan caranya bagaimana terserah kepadamu. Kembali Tian Ling mengangguk sambil alisnya berkerut karena wanita ini sudah memutar rotak untuk mencari akal bagaimana caranya dapat menemui Tian Xin berdua saja, tanpa kehadiran wanita yang agaknya menjadi kekasih baru, atau bahkan istri Tian Xin itu. Diam-diam hatinya panas bukan main mendengar betapa hubungan antara Tian Xin dan wanita itu amat mesranya, lantas terbayanglah kembali kenang-kenangan lama pada saat pemuda itu bermesraan dengannya selama hampir 3 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!